Baik, Bapak Ibu sebagai informasi Pak Haryanto Tanjo adalah CEO dan co-founder dari Mokapos. Ya, dilihat dari penampilannya dia adalah pebisnis muda ya, hebat banget. Semoga inspirasi teman-teman yang ada di sini. Kebetulan yang hadir di sini teman-teman kita dari Sabang sampai Merauke, Pak. Wow, rame juga ya untuk Jumat malam. Thank you semuanya udah hadir malam ini. Baik, selanjutnya saya serahkan ke Bu Risa. Silahkan. Oke, terima kasih Bu Tere. Ya, sama-sama. Jadi ini selamat datang nih untuk hari ini kita dapat special guest dari Har. Ini aku udah kenal sama Har udah lumayan lama ya. Terus kayak ini gila banget. His achievement di Mokai itu keren banget gitu. Makanya I especially ask him gini buat sharing sama kita, sama teman-teman buat sharing experience-nya gitu. Dan hari ini udah dari pertama startup Moka dari pertama sampai sekarang sudah di-acquire sama Gojek gitu ya Har ya? Iya, benar. Iya, jadi it's very amazing. Makanya kayak kita hari ini mau ngasihin teman-teman juga ceritanya gimana. Dan mungkin ups and downs-nya gimana gitu ya. So, ini disini mungkin aku mau kenalnya dikit ini kita yang nonton nanti ada beberapa dari teman-teman S2 kita. Sama ada juga teman-teman dari inkubator bisnis. Jadi, kira-kira tahu siapa ada yang hadir disini gitu Har. Oke, thank you Risa udah gundang saya ke acara ini. Atau should I call Ibu Risa? Boleh sih, sama-sama aja. Kayaknya aku lebih muda nih, jadi aku udah mengganggu namanya. Lebih muda ya, oke-oke. Ini saja lah ya, we go long way back. Jadi, you know, I think this is actually the first time saya ngomong ke mahasiswa. So, I'm actually looking forward to the session. Ngomongnya campur-campur nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, campur-campur. Nanti kalau misalnya ada yang nggak, kayak super Inggris, coba I'll translate. Tapi kayak Indonesia aku nggak sebegitu bagus juga sih. Jadi, campur-campur, campur-campur. Oke. Ya, looking forward, you know, halo semuanya. I think pas Risa ngajak saya buat bicara di acara ini, saya request supaya formatnya Q&A atau talk show. I think one is because I'm lazy, so I don't want to prepare the presentation. But jokes aside, I think, you know, I do want to catch up with Risa, so I think it's been a while. So, I think having a dialogue is actually, you know, pretty fun. So, yeah, looking forward to it. Wah, thank you, thank you, Nihar. Ini kita nyantai aja ya. I think a lot of people bakal mau tanya nih. Misalnya ada teman-teman yang mau tanya, ada sesuatu yang came up, yang mau ditanyain, boleh ada di question and answer, di type aja questionnya ke Har, and then at the end kita nanti bakal juga jawabin teman-teman ya sebisanya. Ini kita ada, time constraint sampai jam 8 pas, jadi I'll keep the timer. Karena apparently today itu ulang tahunnya Gojek ya? Iya, ulang tahun ke-10 pas banget. Wah, pas banget. Jadi, setelah ini bakal, ya, kita celebrated here first gitu ya. Boleh, boleh. Mungkin kita mulai gini aja nyantai sedikit, jelasin deh sedikit mengenai Mocha Post buat teman-teman yang mungkin nggak ngerti, atau mungkin tahu, tapi nggak segitu taunya Mocha Post gitu. Oke, boleh. Jadi, Mocha adalah sebuah sistem POS, atau mungkin lebih dikenal bahasa awalnya sistem kasir ya. Tapi sebenarnya sistem kasir nggak gitu represent Mocha, karena kita sebenarnya udah evolve. Pertama, kita mulai dari sistem kasir digital, di mana dulu pengusaha yang mau pakai sistem, itu adalah pengusaha yang lebih besar, karena sistem kasir dulunya itu sangat mahal, nggak accessible, bulky, dan biasa cuma bisnis gede yang punya sistem seperti itu. Nah, Mocha, kita bikin sistem kasir yang bentuknya digital, di mana pengusaha bisa mengunduh aplikasinya di smartphone atau tablet mereka, dan jadinya kita level the playing field, supaya semua orang bisa punya akses ke teknologi untuk menjalankan bisnisnya, yang tadinya cuma bisnis yang lebih gede, yang punya capital untuk invest di sistem seperti itu. Nah, tapi over the years, selama lima tahun ke belakang, tentunya Mocha udah evolve. Karena misi kami, visi kami dari pertama adalah untuk, you know, to level the playing field and empower SMEs to sell and grow, untuk membantu bisnis untuk berkembang. Nah, kalau kita mau bantu bisnis untuk berkembang, kita nggak bisa stop hanya di sistem kasir. Kita mulai dari sistem kasir, karena kita percaya itu fundamental need untuk semua bisnis, supaya punya sistem yang bisa jalanin usahanya secara otomatis dan lebih efisien. Tapi kita melihat sistem kasir ini sebagai sesuatu gateway, if you will, right, yang buka pintu ke produk lain juga. Jadi dari sistem kasir, kita juga tambah payment solution, di mana kita integrate dengan semua e-wallet yang di Indonesia. Kalau ingat dulu pas 2018, ada banyak banget e-wallet di Indo yang tiba-tiba muncul, ada sekitar 10 atau mungkin sekarang udah berkurang ya, tapi experience untuk merchant sangat painful waktu itu, di mana mereka harus ke setiap e-wallet salah satu, activate manually salah satu, dashboard-nya juga ada 10, dan yang paling parah di counternya kasir, itu ada 10 QR sticker dan EDC yang beda-beda, di mana counternya jadi cluttered banget dan experience ke user-nya juga nggak bagus, terus karena, oke mau bayar pakai GoPay, scan di sini, bayar pakai OVO, scan di mesin OVO, bayar pakai dana, ada dana box, jadi experience-nya itu sangat, you know, not aggregated. Jadi apa yang kita lakukan adalah kita agregate semua experience itu ke dalam POS-nya, kenapa? Karena POS itu sebagai the point of sale, sebagai kayak namanya suggest, the point of sale is where the transaction happens. Jadi kita combine itu semua, aggregate payment-nya ke dalam POS juga. Jadi dari POS kita juga masuk ke payment, dan we keep building on top of it, seperti Mocha Capital, karena kita pingin kasih akses ke pinjaman juga, ke para pengusaha, supaya mereka bisa buka cabang baru, bisa beli mesin baru, yang tadinya mereka nggak ada akses ke bank, karena bank biasa agak reluctant, agak nggak mau kalau misalnya pinjemin duit ke bisnis kecil, di mana mereka nggak ada kolateral, nggak ada jaminan, dan mungkin revenue masih kecil, padahal sebenarnya mereka credit worthy. Jadi kita juga bantu solve problem itu dengan memberikan dana ke pengusaha. Jadi masih ada lagi produk-produk lain, tapi intinya kita udah evolve dari sistem kasir ke sesuatu ekosistem bisnis. Ini jadi memang dari pertama itu udah jelas targetnya itu emang UMKM ya? Jadi SME, Small Medium Enterprise, atau UMKM gitu ya? Iya benar, jadi memang kita target marketnya UMKM, di mana UMKM yang lima tahun lalu itu nggak ada startup atau company yang fokusnya di UMKM. Pasti fokusnya di, yang punya akses ke teknologi di bisnisnya biasa usaha yang lebih besar. Jadi kita sebenarnya mau bantu UMKM, karena UMKM itu sebenarnya jadi turang punggung di Indonesia ini, di mana mereka kontribusi sekitar 60% dari GDP di Indo. Keren, keren, keren. Emang ini kayak apa yang Anda katakan sebelumnya juga memang banyak banget ya, sekarang kita di, bahkan di supermarket pun masih kelihatan ya, kayak di klaternya, kayak orang-orang pakai edisi banyak gitu. Saya pikir, kaman banget, sering banget kita ngeliat kayak gitu. Dan memang untuk bikin pengalamannya ini smooth, pasti banyak orang yang akan interested in that gitu. Kalau boleh mau tau, ini sekarang tuh berapa besar sih Mocha itu, kayak dari 5 tahun lalu sampai sekarang nih. Di saat ini, growth and presence-nya itu gimana? Ya, sekarang kita ada sekitar 40 ribu merchant di Indonesia. Tentunya masih luas banget ya pasar UMKM di Indonesia. Jadi PR-nya masih belum selesai nih. Tapi sekarang kita ada 40 ribu merchant di Indonesia, di sekitar 200 kota. Mereka, untuk kasih gambaran scale business-nya, jadi setahun itu mungkin mereka sekitar ada 30 triliun ya, omsetnya, yang mereka kontribut ke ekonomi Indonesia gitu. Jadi sebenarnya dengan melayani 40 ribu merchant ini, secara nggak langsung kita bantu making an impact juga ke ekonomi Indonesia. Sekitar 40 triliun, right? Jadi saya pikir itu yang sebenarnya jadi tujuan utama kita ya. Jadi dengan bantu UMKM ini, kita juga bisa mendorong ekonomi Indo gitu. Jadi mungkin dari scale, 40 ribu merchant, tapi sekarang kita sebenarnya grow-nya jauh lebih cepat dari dulu. Jadi setiap bulan kita, kita menambahkan sekitar 2 ribu merchant, dan masih banyak lagi untuk dilakukan. Aku baca-baca katanya soon mau jadi 100 ribu merchant nih. Kayak aiming for retirement by the end of the year atau sesuatu gitu. Ya, saya pikir itu adalah plan inisialnya tahun ini. Tapi seperti yang kita semua tahu, COVID-19 terjadi. Jadi sekarang tentunya kita, bisnis offline kan sangat terganggu ya. Merchant kita semuanya juga merasakan impact-nya COVID. Terutama merchant kita banyak yang offline, yang punya toko offline. Jadi fokus kita sekarang adalah sebenarnya untuk membantu merchant-merchant kita go online. Yang tadi jualan offline, kita go. Kita bantu mereka jualan online. Bukan cuma lewat ekosistem Mocha, dan dari Mocha kita lagi bangun produk yang, banyak produk sih untuk membantu mereka online, tapi kita juga memanfaatkan ekosistem dari Gojek sendiri. Keren, keren, keren. Iya sih, ini perlu banget ya. Terutama sekarang saat pandemi gini, saya pikir kayak tempat untuk menjual itu, ya mau nggak mau, primernya bakal digital gitu ya. Itu memang the right path lah untuk teman-teman yang mungkin belum bisa atau susah untuk digitalisasi gitu. Iya, benar. Kalau boleh cerita ini, mungkin cerita dikit dong, hari ini, how this all started, sama rulunya hari itu apa di Mocha? Iya. So, this started like five, actually sekarang udah 6 tahun ya, time flies. So, 6 tahun lalu, actually saya masih di US, dulu masih, you know, finishing up my MBA. So, you know, I can totally relate to the audience here. jadi masih di US, waktu itu saya di LA, dan sebenarnya pertamanya pas selesai MBA, habisnya saya balik ke Jakarta buat kerja di McKinsey. So, sebenarnya, you know, I already signed the contract. Habisnya, habisnya udah set tuh, mau balik, mulai kerja di McKinsey. Nah, tapi sebelum balik, saya ketemu sama my co-founder, namanya Greedy, dan pas juga waktu itu dia mau balik ke Jakarta, dan kita memang pas di LA sering discuss tentang startup, dan mungkin oke lah, one day mau bikin something, mau bikin something bareng. Tapi dia tiba-tiba mau balik juga, gitu. Jadi, we were just discussing, gimana kalau kita bikin something sekarang? Karena pas waktu 2014 itu, startup sininya baru banget nih, mulai booming. Waktu itu mungkin baru ada beberapa startup kayak Travel Local, Tokopedia, Gojek kayaknya juga baru mulai. Dan, dan kita lihat bahwa timingnya pas nih. Dan kita lihat apa sih segmen atau market yang masih underserved. Underserved berarti masih nggak gitu, ada yang mengayani gitu ya. Dan, dan tech companies waktu itu semuanya fokusnya ke konsumen, ke consumer apps, right? belum ada yang fokusnya ke bisnes atau merchant atau UMKM. Jadi, kita melihat market UMKM sangat-sangat gede. Dan akhirnya kita decide untuk buat MOKA ini. Jadi, akhirnya kita, you know, buat saya kan, oke, I already signed a contract. Gimana nih? So, you know, I told my partner, yaudah lah, kita cari funding dulu. If we get seed funding, you know, it serves as a validation from investors. Oke, kita baru jalan ini nih. So, now, what's funny is that 2 minggu setelah setelah itu, kita, kita dapat funding dari investor pertama kita, namanya East Ventures. Jadi, yaudah nih, terpaksa, yaudah, I have to keep my word. Akhirnya, you know, came back to Indo. Dan akhirnya, you know, I have to bail on my contract with McKinsey and then So, did you, apa hari sudah pernah mulai dimikin sih? McKinsey-nya padahal keren banget ya buat teman-teman yang mungkin nggak tahu kayak konsultancy firm, konsultancy firm number one kayaknya. Iya. Kayak, kalau misalnya dulu tahun 98 itu waktu Indo crisis gitu minta tolongnya sama McKinsey gitu buat. Iya. Iya, so, McKinsey was actually my dream job back then. Apa, kerjaan impian ya. Sebenarnya, udah sempat mulai 3 bulan pas lagi MBA over the summer. and I really like the experience. That's why I wanted to come back. Tapi, you know, decided to jump ship and never look back. Nggak apa-apa ya. I think ini hasilnya lebih bagus daripada other out gitu. Iya, iya, iya. Oke, oke, keren, keren, keren. Kalau gitu, kalau sekarang nih, bisa bilang hari ini aim-nya apa sih? Kayak fashion mission-nya sendiri di moka apa? Iya, jadi vision-nya dari hari pertama sampai sekarang masih belum berubah sih, Risa, which is, which is, you know, dari pertama, kita set out untuk vision-nya adalah empowering businesses to sell and grow. Bahasa Inggris ya, which is, you know, bahasa Indonesia gimana ya? Membedayakan. Membedayakan. Buat jualan sama. Buat jualan sama berkembang kan. Nah, itu visinya tetap sama, tapi obviously cara kita fulfill that vision berubah kan along the way. Tapi visinya sebenarnya tetap sama. Dan tiap kali kita mau buat produk baru, kita selalu go back to that vision dan tanya, ini sebenarnya produknya supporting that vision atau enggak? So, that becomes kind of like our compass, right? To guide us throughout the years. Dan sebenarnya misi itu tambah penting lagi sekarang pas lagi COVID. karena sekarang ini justru UMKM sangat bergantung sama kita. Bukan sama kita doang, bukan sama Mocha atau Gojek doang, tapi sebenarnya sama you know, all the tech companies, all the companies out there yang membantu UMKM. Karena omset mereka sangat-sangat terimpak ya pas pandemi ini. Jadi, you know, kita harus to really help them. oke, keren-keren. Jadi, to help SMEs sell and grow, gitu ya? Ya. Nice. Kalau gitu, ini ada yang tanya nih, gimana gimana sejarahnya sampai di akusisi itu? Nanti kita ngomong agak akhir deh ya, about acquisition-nya, sampai gimana kalau dapat funding. Boleh-boleh. Iya, jadi ini kayaknya banyak yang mau tanya nih, banyak yang ingin tahu gimana caranya. Oke, save the best for the last, right? Save the best for the last, bener-bener-bener.